Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau besar seperti Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nusa Tenggara Barat juga dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia dengan banyaknya objek wisata yang menarik pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Nusa Tenggara Barat juga menjadi pusat ajang event internasional seperti MotoGP dan MXGP. Provinsi ini juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar terutama di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Masyarakat NTB juga dikenal sebagai masyarakatnya yang ramah, mudah bergaul dan memiliki loyalitas tinggi terhadap adat istiadat. Masyarakat NTB terdiri dari berbagai suku yang ada seperti suku Sasak, suku Samawa, dan suku Mbojo yang telah ada dari sejak dahulu kala. Dari segi agama, masyarakat Nusa Tenggara Barat mayoritas memeluk agama Islam. Namun, terdapat juga beberapa pemeluk agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Dengan jumlah delapan kabupaten dan dua kota, Nusa Tenggara Barat telah banyak dipimpin oleh orang-orang luar biasa untuk membangun Nusa Tenggara Barat. Dengan kemajuan-kemajuan yang dapat kita saksikan saat ini, Nusa Tenggara Barat memiliki banyak potensi dan prestasi yang layak dibanggakan. Provinsi NTB juga telah berhasil meraih berbagai penghargaan yang mencerminkan kemajuan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun di sisi lain, NTB juga masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah seperti tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Kemiskinan yang masih menjadi persoalan serius dengan angka kemiskinan di NTB tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional. Disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang belum merata. Masyarakat NTB dituntut untuk lebih cerdas memilih pemimpin yang fokus terhadap kemiskinan, kesenjangan sosial, dan fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh daerah Nusa Tenggara Barat. Sudah ada empat calon yang akan berkontestasi pada ajang pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB pada tahun ini. Masyarakat NTB berharap mereka mencalonkan diri karena benar-benar ingin membangun Nusa Tenggara Barat ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan partai. Bukan hanya ingin berkuasa, uang, jabatan, atau sekedar coba-coba. Melainkan, masyarakat NTB membutuhkan calon yang memang betul-betul mampu menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan memahami kondisi terkini NTB, baik prestasi maupun tantangannya, diharapkan masyarakat NTB dapat memilih sosok pemimpin yang mampu melanjutkan, serta mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat di NTB. Lima tahun bukan masa yang singkat. Jangan sampai lima tahun masih ada masyarakat NTB yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama masih terdapat banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Berdasarkan kondisi Nusa Tenggara Barat yang relatif tertinggal, masyarakat NTB tentunya mengharapkan sosok gubernur yang memiliki karakteristik dan kompetensi tertentu untuk dapat membawa perubahan positif bagi daerah mereka. Berikut adalah beberapa sifat dan karakter gubernur yang diimpikan oleh masyarakat NTB. Pertama, visioner dan strategis. Calon gubernur NTB tentunya memiliki visi yang jelas untuk memajukan provinsi NTB, mampu merumuskan strategi dan program kerja yang konkret dan terukur, berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas. Kedua, kompeten dan berpengalaman. Masyarakat NTB membutuhkan pemimpin yang berpengalaman baik dalam kepemimpinannya. Jika saat menjabat saja kinerjanya sudah tidak baik atau di luar target, kenapa masyarakat NTB berpikir untuk memilihnya kembali? Selain itu, memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan pembangunan di NTB, mampu mengelola pemerintahan secara profesional dan efektif, dan memahami betul potensi, tantangan, dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, kriteria pemimpin yang dibutuhkan masyarakat NTB adalah dekat dengan masyarakat. Masyarakat NTB membutuhkan pemimpin yang memiliki kepedulian dan empati yang tinggi terhadap kondisi masyarakat, sehingga mampu mendengarkan aspirasi dan menyerap masukan dari masyarakat, dan proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut masyarakat NTB, kriteria seperti apa yang dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan provinsi NTB? Tambahkan di kolom komentar sebagai aspirasi kalian agar calon gubernur dan wakil gubernur mendatang bisa berkompeten dan aktif saat menjabat kelak. Terima kasih telah menonton!